Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuyadara Oke teman-teman, jadi disini gue pengen ngejelasin buat apa itu Lycon dan apakah kita wajib buat ngegaca Lycon Jadi Lycon ini sebenernya kayak weapon kalau misalnya di Genshin Impact ya Basicnya, Lycon itu terbagi dari beberapa tipe sesuai sama tipe karakter yang kita punya Kita punya 7 role untuk karakter dan juga 7 role untuk Lycon Dan Lycon ini kan punya status nih ya teman-teman Jadi lu bisa lihat status yang ada di sebelah atas ini Ini ada increase damage, ini ada banyak macam juga Dan lu baca disini teman-teman, ini tuh ada role-nya nih buat destruction, ini buat preservation Ini buat hard, jadi di Lycon sebelah sini buat tipe-tipe nya dicocokin teman-teman Jadi misalnya hero yang lu mau pake, misalnya apa nih? Ini nih si Arlan, ini kan tipenya adalah destruction nih Lu bisa lihat di atas tuh ya, itu tipenya destruction atau role-nya adalah destruction Nah kalau lu pasangin buat yang role-nya sama, destruction Lu bakal dapetin active status yang di atas ini Nah kalau lu pasangnya buat preservation, ya lu bakal dapetin statusnya bukan yang di atas ini teman-teman Tapi lu cuma bakalan dapetin status yang di bawahnya ini aja Yang ini lu gak dapet sama sekali Gitu loh, dan kalau lu pasangin buat hunt, ya sama Lu gak bakal dapetin status yang ada di atas Lu bakal cuma dapetin status yang ada di bawahnya aja Terus abis itu karakter yang lainnya lagi Kayak misalnya siapa ya, ya banner baru lah ya yang akan keluar nanti Yang rate up nanti, yaitu adalah si sele ini teman-teman Ini sele ini adalah role-nya yaitu hunt Nah makanya teman-teman disini pasang untuk lykonnya Yaitu yang buat hunt-nya juga Yaitu yang ini teman-teman, tuh lu bisa pasang arrow buat B3-nya Buat B5 kalau dapet, lu punya cruising in the stellar sea Punya directing arrow buat B3 In the night, nah ini nih ada nih buat 3 acaannya nih teman-teman Hunt kebetulan, nah kalau lu pasang yang ini Lu bakal dapetin status yang seperti ini Kebetulan si sele ini punya speed yang keceng banget Makanya disini ada tambahan Force full speed, exit sampai 100 Lu bakalan stack sampai 8 kali buat ultimate-nya Dan bisa nambahin critical damage nih Sampai total-total 12% Nah ini tuh bakalan stack sampai 8 kali Jadi buat ultimate-nya lu dapat 16% critical damage Dan basic attack sama skill damage lu dapat tambahan 12% Stack x8 Wah ini gue bilang ngacok banget Kalau dipakai buat tipe-tipe hunt Apakah ini cuma cocok dipakai buat sele doang? Ya kalau buat sele ya emang ini cocok banget ya kan Tapi kalau misal antara ada hero-hero lain yang punya agi gede Ah punya speed gede maksud gue Dan juga tipenya Han juga Nah teman-teman jadi gak perlu buat gacha ini lagi nih teman-teman Jadi bisa dipakai yang punya si sele ini Jadi kayak misalnya hero-hero yang Han apalagi nih ya Kebetulan yang B5 yang Han hanya si sele aja ya teman-teman Paling ada sih susang ini buat yang B4 nya teman-teman Jadi bisa pasang nih buat like count-nya Lu ambil yang ini naik terus habis lu tempel ke susang Kalau misalnya ada hero baru yang like count-nya butuhan juga Nah jadi enak tuh Jadi sebenernya di game-game turn-based kayak gini tuh Yang paling menarik adalah strategi buat ngatur-ngatur equipment-equipment yang seperti ini teman-teman Yang paling menarik menurut gue game-game turn-based tuh Ya beginilah belah ini strateginya seru sih kalau gue bilang ya Nah ini bisa teman-teman lihat nih di bagian karakter builder Oh iya ini gue belum pernah ngasih tahu ya Ini pretwin.jg ntar gue taruh di link deskripsi ya teman-teman Jadi teman-teman bisa coba cek-cek bisa ada kalkulator-kalkulator juga disini Jadi ini websitenya gue bilang tergolong bagus banget ya Cuma gak bisa dijadiin 100% Teman-teman bisa buktiin sendiri dulu pas game-nya udah rilis Baru Baru ntar kita bisa discuss-discuss Karakter ini pake kemen apa Ini tuh ada nih disini Ini ada karakter builder teman-teman Dan disini ada builder tapi masih beta Jadi gue gak bisa naruh-naruh disini Ini masih belum berfungsi lah bisa dibilang Nah kalau karakter builder disini teman-teman bisa pilih nih Kita mau pake Kita mau ngebuild apa deh Misalnya gue mau ngebuild si Sama tadi Yang hero baru aja lah ya Si Sele aja lah ya Nah ini kan Sele kan Kalau kita mau pasang ini buat reliknya Ini ada relik main startnya Startnya aban aja Nanti teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri deh Terus habis itu dia ada light cone Nah ini yang sebenernya mau gue bahas ya Yang lagi gue bahas ini ada trace-nya Terus habis itu ada enemy conflictnya Lu mau ajar sama siapa aja Terus habis itu yang paling seru juga disini adalah Buff Nih dia teman-teman Nah teman-teman bisa cek nih Jadi buff-buffnya yang dipakai buat Sele Bagusnya dipakai sama siapa aja Atau teman-teman bisa mau ganti karakternya Pake bronya misalnya Pake bronya buff-buffnya Misalnya ditempel sama karakter-karakter yang lain Bakalan nambahin statusnya tuh Segreget mana gitu Tapi mungkin ini banyak kekurangan sih Tapi minimal ada gitu ya kan Nah ini gue liatin dulu nih Buat si Sele-nya nih teman-teman Ini light cone Light cone ini yang bakalan keluar adalah Light cone yang bakalan bisa dipasang Buat yang tipe Hannya aja Jadi lu taruh disini buat yang Hannya aja nih Oh nih Hannya udah Nah terus habis itu di karakter builder Lu selectin teman-teman Lu mau pake yang arrow Ini buat B3 ya Ini ada B3 ini namanya nih arrow Lu bisa baca disini Atau lu bisa ngeliat langsung disini juga Sama aja ya kan At the beginning of the battle Increase the wheel critical rate For 3 turn Oke lu bakal dapetin status ini Buat 3 turn doang nih teman-teman Kalau sampe turn yang berikutnya Wah ini buat early banget ya Ini buat early banget ya Buat kalau lu opening nih Nah terus habis itu ini buat yang B5 Dapetin B5 sih Kayaknya agak-agak mimpi sih Untuk dapetin yang disini ya Tapi ya kalau hoki Kenapa enggak ya kan Mungkin dapetin B4 atau B Mungkin B4 lebih oke lah ya Jadi minimal emang light cone ini kita punya Berapa ya Ya punya semua tipe ya Punya 7 tipe tersebut ya Jadi buat karakter-karakter kita Kebuatnya lebih gampang Kayak gini teman-teman Teman-teman bisa ngatur-ngatur juga nih Kalau misalnya lu punya yang in the night Lu bakal dapetin statusnya yang kayak begini nih Ini kalau buat kondisinya adalah Level 50 Eh level 80 Dan Eidolon 0 nih teman-teman Jadi apakah kita wajib buat gaca light cone Ya sebenarnya light cone ini Kalau gue bilang Gimana ya wajib atau enggak ya Kayaknya Kalau gue pribadi sih Gue kayaknya bakalan coba ngeliat dulu Apakah Kalau primo gamenya disini susah buat nyarinya sih Ya gue prefer Enggak usah buat gue gaca sih Paling gue pake buat light cone yang ada Kalau mau GG banget sih Ya emang Satu hero tadi Si sele tadi Lu ambil Cuma ngeliat hero berikutnya Yang keluar nanti itu Setelah sele Yaitu adalah si Jingyuan Ini rolenya adalah erudition Teman-teman Aoe Jadi buat hero Kebetulan banyak banget ya kan Kita punya herta Kita ada Mark 7 Kita ada Ada siapa lagi Ada siapa lagi Asta juga ada Dikasih gratisan Dan hero-hero next banner Oh next banner Sini gak ada Gak ada keterangannya sih Cuma yang terakhir adalah Di Jingyuan yang ini Jadi gue prefer Sebenernya sih ya Daripada gue ambil Buat Si sele ini Gue prefer ambil Jingyuan sih Buat Ngambil light cone nya Soalnya hero Aoe Banyak banget Sumpah Cuma Ini masih pendapat pribadi sih Dan gue juga mungkin Masih bisa berubah-berubah juga ya Kalau misal gue ngeliat Sele ini OP nya kebangetan Ya sayang aja sih Kalau sampai dilewatin ya Soalnya hero DPS Kita penting banget juga Buat ngehajar boss Biasanya sih Oke sampai sini aja informasinya Teman-teman Terima kasih Di video ini Sampai jumpa lagi Di next video Bye-bye